Oke Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar sahabat-sahabatku Dimanapun kalian berada Ketemu lagi sama gue Ray Hari ini gue kembali lagi bikin Video Setelah sekian lama saya gak pernah bikin video Nah Kalo temen-temen nanya nih Bang kemana aja nih bang ada gue ada Cuman emang kadang-kadang gue males Bikinnya udah gitu gak ada yang ngedit Gue kan ngedit asal lu tau sendiri kualitas editing gue Kayak gimana kan Ya kualitas tempel upload Nah tapi hari ini gue lagi niat banget nih ya kan Karena ya sekali lagi Mungkin banyak hal-hal yang Menurut Kalian itu tidak penting Tapi buat gue itu sebenernya penting gitu Jadi kayaknya layak kita bahas Disini gitu kan Nah sebenernya gue juga pengen berbagi hal-hal Yang sebenernya kalian tau gak sih Hal sepele tapi itu sebenernya tuh Di balik itu ada sejarah panjangnya Gitu loh ya kan Nah kita aja kan selama ini mungkin Ya barang-barang di sekitar kita Yang kita-kita anggap Pintu kamar mandi Biar Naya yang gak apa-apa lah ya Namanya Kamar mandi juga kosong Ya Jadi gini temen-temen ya Jadi hari ini Gue mencoba sesuatu yang Menurut gue sih ini Kayak udah perbincangkan Perbincangkan gitu ya Nah Pernah gak nih ya temen-temen kepikiran gitu ya Gue sih hari ini gak tau kenapa Gue pengen ngebahas soal balon tiup Gitu ya Karena gue tadi lagi pulang Kemarin tuh gue melihat ya ada balon gitu Orang di pinggir jalan balon gitu Kayak balon ini tuh Kadang bisa Menjadi sesuatu yang menyembuhkan Ya misalkan lu punya anak gitu Atau lu punya adik gitu Atau ya siapapun tetangga lu ada anak kecil Kadang tuh sembuh Nangisnya itu lewat balon Yang lu padahal gak kepikiran gitu Nah gue tuh kepikirin Jadinya Ya juga ya balon ini Balon ini banyak manfaat ya kadang Buat orang-orang yang puyeng gitu Nangisnya dulu Ya nangisnya minta balon Katakan dulu lah adikannya gitu ya Gak jaman-jaman sekolah Nah Jadi gue kepikiran ini Sebenernya siapa yang nemuin balon Gitu ya Nah Mungkin nanti kita akan bahas disini Tapi sebelum bahas Mungkin temen-temen yang belum subscribe Boleh subscribe dulu ya kan Atau gak ya boleh follow Karena ini tayang di semua Platform sosial media gue Wah bener-bener sedap Oke Soapte Iqbala Kalo yang udah ya gue ucapin terima kasih Mudah-mudahan gue ada konsistensi untuk upload terus ya Nah Udah Gue tuh flu ya Mungkin nanti Abis ini kita Bahas tentang penemu obat flu Ya kan Siapa tau ya Oke juga ya kan Kayak gitu Nah hari ini gue sudah bekerja sama dengan Google pastinya Ini mana Google memberikan informasi Untuk gue mencari tau lewat Wikipedia Ternyata dapet di Wikipedia Ya Jadi disini Gue nanya Siapa yang menemukan balon Asik ya Dan gue ngetika balon tiup Ya oke lah Dan disini keluar balon Balon ini pengertian umumnya adalah Kantung fleksibel yang dapat diisi gas Ya diisi gas Tergantung Isi oksigen Emang bisa juga Gitu kan Cuman emang gak bisa terbang Kalo lu isi gas atau hidrogen Dia bisa terbang gitu Cuman ada Efek sampingnya Kalo panas sedikit bisa meledak Berbahaya juga ya kan Nah gimana kalo gasnya gede banget gitu Hidrogennya gede banget Atau banyak Ya bisa kayak film up lah ya kan Lu diterbangin bareng rumah lu Kayak gitu contohnya gitu kan Gas apa lagi bang Gas kentut Jangan diisi kentut Ya kan Menyiksa orang-orang di sekitar Dan pasti gak mungkin kentut lu bisa Buat New balon sampe gede Gitu ya Nah Jadi ini ada Tadi tuh penjelasan singkatnya Tapi ada penjelasan panjangnya juga guys Jadi Disini Balon Adalah sebuah kantong lentur Yang umumnya berisikan gas Seperti helium tuh Hidrogennya Barusan lu bilang Nitrogen monoksida Dan udara Oksigen Ya Kalo oksigen tuh yang biasa Eh lu tiup aja Yang pake mulut lu Cuman agak-agak kecapur Bau-bau Asam nitrat Dari mulut lu Gitu ya Nah Disini dibilang beberapa jenis balon Bener-bener murni Digunakan sebagai elemen dekorasi Ya lu kalo ulang tahun Gitu kan ya Perayaan Hari kasih sayang Apa tuh Suka ada balon-balon di atas Gitu ya Biar keliatan keren lah Gitu Atau bahkan mungkin Ada juga dibuat Hiasan-hiasan dinding Ya kan Udah-udah Sekarang tuh balon tuh Udah luar biasa lah Gitu perkembangannya Nah Sedangkan jenis lainnya Digunakan untuk Tujuan-tujuan tertentu Berarti ini balon Banyak-banyak jenisnya Gitu ya Balon-balon pertama Dibuat dari bahan mirip Membran Yang berasal dari hewan Animal bladder Oke Jadi dari membran hewan Tadi-tadinya tuh Berarti Sebelum ke bahan sintetik ya Itu diadaptasi dari Bahan-bahan Dari berbahan Hewan Gitu ya Animal Balon-balon modern Dibuat dari bahan Semacam karet Latex Chloroprene Dan nilon Nah ini dia nih Yang menemukan balon Kita harus berterima kasih juga Karena hidup dan masa kecil Kita jadi lebih berwarna Berkat orang ini Balon modern Ditemukan oleh Michael Faraday Nyebutnya Michael Faraday Ini masih orang bule nih Pada tahun 1800an Jadi balon ini Sama umur lu Udah tuan balon Ditemuin guys ya 1800an Lu cari orang yang layak Di 1800an Nggak ada jaman sekarang ya Tetapi balon mulai Diproduksi masal Pada akhir tahun 1930an Gitu ya 1930an Berarti ya Sebelum-sebelum 15 tahun Sebelum Indonesia merdeka ya Gitu Diproduksi masal Mungkin diperjual belikan Sorry gue batuk Ya Nah Tadi kan gue udah bilang tuh ya Kan balon tuh Digunakan Jenis-jenisnya Untuk lainnya Untuk digunakan Untuk tujuan-tujuan tertentu Ah ngomong gue pusing Tapi pasti gitu ya Jenis-jenisnya ada macem-macem Nah pertama Balon sebagai kendaraan Balon gas Gitu ya Balon terbang Lu suka ngeliat Kalau ada orang parade-parade Bahkan ada parade Pawai tahunan Yang dimana orang-orang Kontes untuk Bikin balon gas Balon terbang Gitu ya Bahan bakarnya gas Gue bilang tadi kan Supaya bisa terbang Bahkan ada orang Menjelajah dunia Itu lewat balon terbang juga Kalau nggak salah ya Ya kalau salah ya Tulis di komentar aja Bantuin gue Balon dapat digunakan Sebagai kendaraan Misalnya balon udara panas Dan balon zeppelin Balon zeppelin lu tau nggak Yang agak lonjong Ngedek banget tuh Ya Kalau lu main GTA Suka kita mau begituan Eh di GTA ada Ada kayaknya ada Di GTA ada Gitu ya Dijelasin gitu Nah terus di rekornya sendiri Nah ketinggian maksimum terbang Ada balon yang bisa berawak Kan gue bilang balon terbang Gitu kan ya Nah rekor ketinggiannya nih Yang dicapai oleh balon berawak Adalah 34.668 meter Jadi itu tinggi banget Lu naik balon Bisa terbang Kayak pesawat terbang Gitu ya Nah balon tersebut dibuat oleh Malcolm Deros Dan Victor E. Prater Yang terbang Melewati Teluk Meksiko Pada tahun 1961 Dengan ketinggian 34.000 lebih Ya Meter Gitu Jadi itu Kalau gue boleh lihat Kapal tuh di laut Keketitik Ini gede banget Dan tinggi Gitu Jadi jauh ya Gue nggak tau Disini nggak dijelasin Berapa lama Dia tuh ya terbangnya Tapi yang pasti Ketinggiannya tuh Mencapai rekor Paling Baik Paling tinggi Yaitu Di 34.668 meter Nah Kalau balon nggak berawak Rekor ketinggian yang dicapai Kalau tadi kan ada orangnya nih Yang ngebudiin Kalau ini yang Nggak ada dikebudiin nih Balon tidak berawak Ketinggian Yang paling maksimal dicapai adalah Yang pernah ya Yaitu 51.8 kilometer Seperti tercantum dalam buku Guinness Edisi tahun 91 Kendaraan ini adalah Suatu balon Winsen Dengan volume 1,35 juta meter kubik Yang diluncurkan Bulan Oktober tahun 72 Di Chico, California Amerika Serikat Jadi tahun 72 nih ya Jadi tuh volumenya 1,35 juta meter kubik Jadi nih Balon Kecil-kecil-kecil Kumpulnya udah banyak Itu diterbangin gitu kan ya Tingginya tuh Sampai 51.8 kilometer Hal ini adalah Nilai ketinggian Ketinggian paling besar Yang sampai saat ini Pernah dicapai oleh Suatu objek terbang Yang menggunakan udara Di sekitarnya Ketinggian yang lebih besar Nilainya hanya dapat Dicapai oleh Kendaraan balistik Seperti roket, pesawat roket Dan proyektil Berarti ini dia Tertinggi Setelah Roket, pesawat roket Dan proyektil Gitu kan Proyektil itu kayak apa ya Contohnya apa ya Kayak Ya udahlah ya Udah loh Roket Terbang tinggi gitu Dan dia menempati Posisi ke Empat Setelah roket Pesawat roket Dan proyektil Gitu Jadi Balon ini gak main-main loh Kalau udah diterbangin Tinggi loh Makanya ya Gantungkan cita-citamu Setinggi balon Jadi bisa Tinggi banget Gitu Paling gak Banyak harapan Untuk lu bisa sukses di dunia Nah Ini adikah setahun nih Balon dalam film nih Aw Macem-macem Filmnya ada banyak nih Lu bisa cek sendiri aja nih Kalau gue bacain Banyak nih Gitu Tapi yang pastinya Balon ini Sudah merubah hidup kita Di masa kecil Menjadi lebih berwarna Dan Menjadi lebih seru Gitu Gue pikir Lebih keramut gue Gondrong banget Lama-lama nih Ya Kayak gitu Lebih seru Lebih keren Jadi Kita Bisa Lebih Happy lah ya Dan sekarang itu Kita terbukan pada Anak-anak kita Gitu Kayak Pasti ngeliat balon Anak-anak seneng Gitu kan Karena memang Pada dasar sudah terkonsep Balon itu memang Hiburan dan mainan Anak-anak kecil Padahal Pada dasar ya Balon itu banyak jenisnya Dan banyak macemnya Bukan balon tip Yang kita pikirin doang Gitu Dan mungkin sekarang Balon juga udah berkembang Jadi Sebuah nilai usaha Dan investasi Yang Bisa dikembangkan Oleh berbagai pihak Gitu Jadi bisa jadi mata pencarian Jual balon Ya kan Atau Ya jual balon Gitu Ya ujung-ujung Jualan gitu ya Jualan produknya apa Ya balon Gitu ya Tapi Menurut gue Seru lah Gue bahas-bahas hal Yang mungkin Menurut orang sepele Tapi buat gue ini Layak kita bahas Gitu Karena Bagaimanapun Semua hal yang ada Di sisi kita itu Ada nilai historiknya Ada nilai sejarahnya Tuh coach gue tuh Semua hal Di sekeliling kita Itu pasti ada nilai Sejarahnya Jadi bagaimana Dari kitanya aja nih Untuk menghargai Atau tidak Barang-barang Yang ada di sekitar kita Gitu ya Walaupun mungkin Hanya sekedar Botol minuman gitu Tapi mungkin botol minuman Itu di sisi lain Ada sejarahnya juga Kalau kita kulik Gitu kan Tadi-tadinya siapa nih Yang kepikiran Meng Apa ya Mem Mem Membuat modern Gitu kan Botol minuman sekarang Menjadi berbagai macam Bentuk rupa Gitu kan Dan menjadi hal yang praktis Dan ekonomis Untuk orang bawa-bawa Gitu di saat lu Aus Kayak gitu kan Nah Jadi mungkin ke depannya Gue akan bikin hal-hal yang Seperti itu Kita akan bahas bareng Gitu kan Nah mungkin kalau ada ide Gak apa-apa Bantuin gue mau bahas Apa lagi nih Ya Gampang gue bahas Soalnya ada google Sekarang Tapi paling gak kan Kita akan coba kembangkan Pembahasan-pembahasan yang Menarik Gitu Oke Itu aja Cukup dari gue Seperti ada balon tiup Buat temen-temen Yang pengen Dibahas Ide-nya Boleh Tulis di kolom komentar Iya gak Insya Allah Gue akan bahas Dan kita akan Ramein Di Terutama youtube gue Suti Munran Oke Kalau gitu terima kasih Sekali lagi Sampai ketemu lagi guys See you on Next Tema Asik Gue gak mikir apa Bahasa Inggrisnya lagi Aduh Mentok pala Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax